Intro Kebakaran terjadi sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah. Api diduga berasal dari salah satu bangunan yang berada di depan rumah sakit Bayang Karapalu. Kencangnya tiupan angin dan banyaknya warga yang menyaksikan membuat petugas pemadam kebakaran kesulitan untuk memadamkan api. Sejumlah pasien dan petugas rumah sakit Bayang Karapolda, Sulawesi Tengah langsung mengevakuasi pasien yang berada di ruang instalasi gawat darurat ke ruangan belakang. Beruntung aparat kepolisian dari Polda, Sulawesi Tengah dan Polres Palu yang berada di lokasi berhasil menenangkan pasien agar tidak panik. Dugaan sementara kebakaran ini terjadi akibat hubungan arus pendek. Selain menghanguskan tujuh rumah, dua kampus yang berada di sekitar lokasi kejadian juga ikut terbakar. Kampus Tisipol Panca Bakti Palu bahkan ludus terbakar. Sementara kampus TIE Panca Bakti Palu hanya terbakar pada bagian belakang. Ini untuk informasi sementara sekitar tujuh rumah. Kemudian ada satu kampus Tisipol yang terbakar. Jadi kurang lebih sekitar dua jam api sudah mulai bisa dipadamkan. 8 unit armada pemadam kebakaran Kota Palu dan kendaraan taktis Water Cannon juga diturunkan untuk memadamkan api. Kencangnya diupan angin dan banyaknya warga yang menyaksikan kejadian ini membuat petugas pemadam kebakaran sempat kewalahan. Setelah dua jam lebih api baru bisa dikuasai. Beruntung dalam peristiwa ini tidak ada korban jiwa. Rolis-Mulis Kompas Tipe Palu, Sulawesi Tengah